Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan menggambar logo BUMN yang terbaru ya BUMN atau yang disingkat Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN, dahulu dikenal sebagai perusahaan negara atau disingkat PN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum dan sifat operasionalnya atau seperti aktivitas dan tujuan komersialnya meski BUMN berperan dalam melaksanakan kebijakan publik atau misalnya perusahaan perkeretapan milik negara bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat, BUMN harus dibedakan dari kementerian, lembaga, pemerintah non-kementerian, non-struktular dan badan layanan umum. Dalam BUMN sendiri, anak perusahaannya dapat bersifat tertutup ataupun terbuka atau dicetat dalam berusaha efek. Tetapi pemerintah memiliki perusahaan tersebut melalui perusahaan induk atau membentuk holding BUMN terdapat dua definisi mengenai anak BUMN atau anak perusahaan BUMN bergantung kepemilikan pemerintah, yakni definisi pertama adalah pemerintah memiliki setidaknya lebih dari 50% saham pada anak perusahaannya, atau definisi kedua berapapun jumlah saham aktif yang ada di tangan pemerintah. Suatu tindakan yang mengubah badan layanan umum milik pemerintah menjadi BUMN disebut korporatisasi. Makna logo. Logo kami terdiri dari empat unsur utama, yakni Garuda Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sekaligus mencerminkan identitas lembaga pemerintah, semangat kolaborasi yang merupakan implementasi dari nilai luhur kegotong royongan bangsa Indonesia, abstraksi inisial BUMN sebagai identitas instansi pembina BUMN, serta inovasi model bisnis dan kemimpinan teknologi sebagai arah pembinaan BUMN ke depan. Abstraksi dari inisial BUMN yang merupakan singkatan dari badan usaha milik negara dan tulisan kementerian BUMN dalam gaya visual kontemporer merupakan cerminan dari semangat pengembangan talenta kami dan BUMN yang dinamis dan profesional. Bentuk logotipe juga mencerminkan semangat kolaborasi dari para pemamku kementingan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial budaya untuk Indonesia. Semangat ini menjadi kunci dalam peningkatan investasi BUMN. Bentuk yang kontemporer juga membawa semangat profesionalisme yang dinamis, adaptif dan progresif dari instan kami untuk membawa BUMN menjadi pelaku usaha kelas dunia. Arti warna logo kami terdiri dari dua warna yakni biru tua yang mencerminkan sifat bijak dan biru muda yang mencerminkan sifat progresif. Typeface atau bentuk huruf logo yang digunakan dalam logo adalah LATU. Bentuk huruf ini dipilih karena merefleksikan semangat profesionalisme institusi modern yang menggabungkan ketaatan pada nilai-nilai baku sesuai aturan yang berlaku dengan semangat progresif yang memiliki fleksibilitas dan sentuhan humanis. Dengan demikian diharapkan segera penjabat dan penggabat kami mampu berperan sebagai agent agent of change yang memiliki semangat progresif namun tetap memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.